Hezbollah menyerang markas IDF di Israel Utara dengan rudal dan drone pada Jumat 10 November 2023. Ibasnya empat tentara terluka parah, satu luka ringan, hingga membuat sirine di kota Galilea berbunyi. Dikutip dari artikel The Times of Israel pada 11 November, empat tentara Israel terluka parah dan satu lainnya luka ringan dalam serangan rudal dan drone. Diketahui serangan itu dilakukan oleh Hezbollah Lebanon terhadap posisi tentara di Israel Utara. Rinciannya pada pagi harinya, tiga tentara terluka parah setelah rudal anti-tank menghantam pos militer di dekat komunitas utara menara. Di hari yang sama, seorang tentara lainnya terluka parah dan seorang tentara lainnya terluka ringan. Ketika pesawat tak berawak, permuatan bahan peledak menyerang di perbatasan utara. Setelah serangan itu, semua tentara yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. IDF mengatakan tiga drone diluncurkan dari Lebanon dengan satu dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Satu lagi mengenai tentara, sedangkan yang ketiga tampaknya mengenai lapangan terbuka. Drone tersebut membunyikan sirine di beberapa kota di Galilea atas. Sebagai informasi akhir, Hispullah mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal dan drone tersebut.